Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah all new Lexus NX yang tipe 450H Plus Jadi ini hybrid, plusnya tuh PHEV ya, dan ini mobil PHEV pertamanya Lexus Tapi yang tipe ini belum dijual resmi di Indonesia ya, yang dijual resmi tuh yang 250, 350H luxury, dan 350H F Sport Untuk detail headlamp, ketika lampu utama dinyalakan, dia triple LED proyektor yang bentuk kotak Untuk lampu jauh, nyorotnya dari proyektor kotak yang paling dalam ya, yang paling besar juga ukurannya DRL juga khas Lexus, untuk lampu sein, LED bar di atas Dia ada headlamp washer, quarter sensor, dan fog lamp yang juga sudah LED Ini ya, yang export, garnish fog lampnya lebih besar Finishing black glossy, grillnya khas Lexus ya, spindle grill, finishing juga black glossy Logo L-nya juga kaca ya, karena sudah ada adaptive cruise control Untuk mesin, jadi sebenarnya yang 450H Plus ini sama aja, 2500cc Empat silinder, kayak yang dipakai, 350H Cuma motor listriknya lebih besar ya, dia baterainya 18,1 kWh Jadi total outputnya lebih besar nih, 304hp Kalau yang 350H kan baterainya cuma 1,6 kWh, jadi jauh lebih besar ya Di sini echo nya, ini modul ABS, chrome mesin dia sudah dicat, begitu juga kap mesin Dan sudah ada perdam, sudah hidrolik juga Jadi karena belum dijual resmi, yang tipe ini juga belum ada harganya Yang varian export ini, finishing pelletnya dia black glossy Dengan profil ban 235-50R20 Bannya Briston Alenza Spion yang modal tangkai di pintu, pedalis chrome-nya Yang sisi atas black glossy, yang sisi bawah warna body Di atas ada roof rail, black glossy, dan ada sunroof ya yang ini Harian ini Handle di sini model tarik Dengan akses marki model sentuh Tapi modelnya aja yang tarik ya, untuk buka dia tekan yang sisi dalam Jadi handle ini sebenarnya fix Untuk interior yang export ini kombinasi warna hitam dan merah Bahan di sini dia soft touch Di sini finishing grey ya Memory sheet 3 slot Sticking warna merah Amres ini kulitnya warna merah Power window dia all auto Di sini ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric retract dan auto folding Untuk buka pintunya juga unik ya Ini pencet Untuk emergency nih, yang bisa 2x tarik ini Di bawah dia ada speaker, cup holder, door pocket, dan lampu di pintu Yang sudah LED Pedalnya stainless ya yang export ini Airbag juga ada sampai lutut pengemudi Untuk buka cup mesin dari sini Di sini adalah chip penyimpanan tertutup Dia soft opening, dilapis bahan sinus bodruk Ada untuk buka power back door Untuk buka tanky KCAC yang bisa dibuka tutup Di sini ada odotrip Yang ini dimer Bahan dashboard soft touch Dengan HUD Speedo nya UTFT ya Ketika di off Posisi stir dan kursi otomatis menyesuaikan Ketika dinyalakan juga otomatis menyesuaikan Dan dia ada animasinya ya Ketika dinyalakan Tulisan Lexus Tampilan speedo ini lagi yang mode eco power Bisa juga nampilin tachometer Ini ya Di mode sport Tampilan tachometer juga ada Beberapa Tampilan Individual door warning Untuk pengaturan MID Dari tombol di Kanan Di sini Dia bisa nampilin rata-rata Konsumsi BBM Di bawah ada Real time konsumsi BBM Bentuk grafik Di sini juga ada Tombol untuk Land keep assist Dan Press control nya juga sudah adaptif Ada pedal shift untuk menaikkan Saklar Headlamp sudah auto Lengkap ya Foclap depan Foclap belakang Auto high beam juga Setir sudah dilapis kulit Dan yang varian export Motifnya di sini Perforated Dengan sticking warna merah Di sini dia ada Audio steering switch Di baliknya sini Dia ada Pedal shift untuk menurunkan Saklar Wiper sudah auto Yang bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir juga Electric Tilt Telescopic Di setir juga ada Emblem Export nya Ini ya head unit nya Yang layar besar Di sini dia ada Navigasi Ini ada Audio Bluetooth Ada untuk setting Ada drive assist Land departure alert Parking sensor Parking support brake Di sini juga ada Trip info Ada data historical juga Bentuk grafik Ada energy flow Tampilannya kayak gini Waktu charging juga ada Kalender sendiri Dan dia Penggerak All wheel drive ya Di sini ada Tap MS juga Di bawahnya ada menu setting Ada bluetooth Ada pengaturan Umum Untuk jam tanggal Keyboard Bahasa dan satuan Wi-Fi Pengaturan display Kamera Brightness Contrast Di sini juga ada Pengaturan suara Navigasi Untuk custom Setting kendaraan Juga bisa di sini ya Ada pengaturan HUD Tampilan HUD Yang mau ditampilkan Termasuk posisinya Bisa digeser nih Atas bawahnya Ini ya HUD nya Pengaturan speedo Tadi tampilan Tachometer Bisa auto Menyesuaikan Atau tampilan hybrid Pengaturan lampu Sensitifitas auto lamp Di sini juga sekarang Sudah ada Ambient light Multicolor ya Flexible Warnanya yang mau dipilih Brightness juga bisa diatur Berdasarkan zona juga ya Bisa diatur Ini untuk Auto door lock Ini untuk Easy entry ya Yang tadi posisi Kursi dan setir otomatis Menyesuaikan Drive mode bisa di custom Untuk Mesin Suspensi Steering AC Ini untuk setting Charging Setting TPMS Setting audio Steering switch Juga bisa di custom Dari sini Setting AC Dan di sini ada juga Rear seat reminder Untuk adaptive cruise control Juga Bisa diatur di sini Dia ada Heat out steering wheel ya Dua level Ada Cooler seat Tiga level Baik untuk driver Dan untuk penumpang depan AC bisa atur dari sini Mengatur arah semburan Mengkap ya Sampai kaca depan Untuk front Defogger Display AC Ini juga Menarik nih Paling dingin Dia 18 derajat Celcius Paling panas Dia 32 derajat Celcius Penumpang depan Juga bisa atur Suhu daranya Sendiri Ini untuk Speed fan Speed fan nya gabung ya Ini shortcut volume Ada Rear Defogger Termasuk Pemanas untuk Spion Di sini ada Hazard Yang ketika diaktifkan Tombol ikut berkedip Isi AC yang masing-masing Bisa dibuka tutup Cuma yang 450H plus ini Belum ada opsi kamera 360 ya Tombolnya ada di sini Ini tadi untuk drive mode Di sini ada USB type A Dan type C Untuk charging Laki penyumulan terbuka Ini ada Wireless charger Transmisi yang hybrid ini CVT Di sini ada Electric park brake Dengan brake hold Ada stability control Ada juga Di sini mode Full EV ya Dan karena Kapasitas baterai nya Jauh lebih besar Di mode Full EV nya Bisa sampai 88 kg Ada 2 buah Cup holder Amrase ini Soft touch Untuk buka Pencet di sini Didasari Lapis bahan SISBudro Dan bisa juga Dibuka dari sisi penumpang depan Pencet dari sini Jok nya kulit ya Motif fervorated Kombinasi warna merah Yang varian Export Dengan Emboss Export Di Headrest Seatbelt di sini Dengan Register Airbag lengkap Sampai kepilar Pelafon juga mewah Yang warna hitam Handgrip Sini model Retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Di baliknya Sini ada Card holder Lampu baca Yang model Sensor sentuh Sudah LED Ini untuk Buka Sunroof nya Ini yang kacanya Bisa dibuka Mode tilt Dan bisa dibuka Mode slide Dari tuas Di sini Di sini juga ada Tempat kacamata Sepion tengah Auto dimming Sun visor Sisi driver Juga lengkap Vanity mirror Dan lampu Disini ada Airbag Untuk penumpang depan Laci dengan Pengunci Ini posisi Lagi terkunci Serta layout Dari Door trim Untuk pengaturan Kursi driver Elektrik Lengkap Dengan Lumbar Super Airbag Juga ada Di kiri kanan Kursi depan Silplatenya Tulisan export Yang harian export Tapi untuk Dior pad Tetap tulisan Lexus Access smart Juga ada Di pintu belakang Ambientnya Ada di sisi Sini Di bawah speaker Finishing Disini grey Bahan Soft touch Kulitnya Disini kombinasi Warna hitam Dan merah Yang di atas Stishingnya warna merah Original seizure Armrest Disini ada tombol power door lock Di bawah Ada speaker Cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Ada seat back pocket Ada rear seat entertainment juga Kiri kanan ya Di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket Ada kisi AC Untuk penumpang belakang Yang bisa dibuka tutup Tapi udah gak bisa diatur Suhunya terpisah Di bawah Ada power outlet Ada USB type C Untuk charging Dua buah Disini dia Masih ada tunnelingnya Karena ini juga Yang All wheel drive Yang 450H plus Ini Ini tampilan Start up screennya Dari rear seat Entertainment Serta Ini layout Dari Dashboardnya Ambientnya juga Sampai ke Bawah Di atas sini Sunroofnya Di belakang Ada lampu baca Yang juga sudah LED Tapi udah bukan Pake sensor sentuh Interface Re-resist entertainmentnya Kayak gini ya Ada video Audio Picture Apps Di menu apps Ini lengkap nih Ada chrome File manager Playstore Wireless display Netflix Youtube Spotify Ada menu setting juga Kayak gini ya Settingnya Untuk setting bluetooth To i-fi Hand grip disini Model retract Dengan tambahan hook Seat belt disini Rapid to cover Headrest Tiga-tiganya Just stable Di tengah Ada komponasi Armrest Dengan dua buah K-folder Jok juga sudah Isofix Untuk lipatan Bisa dari sini ya Ini ada tuasnya Ini ada porsi 60 nya Dia ada Top tether Dari Isofix Rem belakang Cakram Ini detail stop lampnya Dia LED bar yang memanjang Dari kiri ke kanan Untuk lampu shine LED di tepian luar ya Di bawah dia juga ada Rear fog lamp Di atas lengkap Rear wiper Rear defogger Diamond stop lamp Antena shark fin Dan sekarang Emblemnya Emblem Lexus kekinian ya Bukan logo L lagi di belakang Tapi tulisan Lexus Kayang dipakai di Lexus LX juga Cuma Lexus LX Belum diperkenalkan ya Di GJ AW Di GCC ini Ini ya Emblemnya NX450H plus Plus nya ini menandakan PCV Sekaligus ini mobil PCV pertamanya Lexus Dan all wheel drive Di bawah ada sensor parkir Yang rata body Untuk buka bagasi Ini tombol elektris ya Di bagasi dia ada Power outlet Di sini dia ada Hook Ada lampu bagasi Hook nya maksimal 4 kg Di kanan juga sama ya Ada hook Dan ada lampu bagasi Cuma yang varian export ini Belum bisa lipat kursi belakang Secara elektris Dan tadi kursi belakang juga belum ada Peter seat nya kayak di varian luxury Di bawah sini ada tempat penyimpanan Di atas ada separator Untuk nutup bagasinya bisa dari sini Lampu plat nomor sudah LED Dan ada kamera mundur Muffler Dual ya Yang kiri kanan Dia ngumpet posisinya Sorongnya arah ke bawah Ini desainnya dari belakang secara Overall Untuk pelipatan kursi Belakang kiri Ini yang porsi 40 nya Ketika terlipat dia Rata bagasi Akses marknya ada di tiap pintu Termasuk penumpang depan Kursi penumpang depan juga elektrik Bedanya gak ada Ada lumbar support kayak sisi driver Dan gak ada Memory sheet Serta layout dashboard nya Dari sisi penumpang depan Ambien LED juga ada di Door trim penumpang depan ya Di sisi bawah sini Oke Sekian Video saya mengenai Lexus NX 450H Plus Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton